Halo Capricorn, single couple ini adalah asmara keuangan secara general Tentu saja tidak akan resonate dengan seluruh kalian Baiklah, mari kita mulai Baiklah, yang kamu perlukan di sini adalah lebih mendekatkan diri kepada iman kamu untuk mencari jalan keluar Pada dasarnya sudah diberikan banyak sinyal-sinyal Namun mungkin karena kamu masih terbungkus oleh sesuatu yang tidak bisa membuat kamu peka Saat ini kepekaan kamu tampaknya sedang berkurang Karena kemelut yang mungkin apapun yang sedang kamu hadapi saat ini Apakah masalah keuangan, apakah masalah asmara Di sini juga ada faktor orang tua Apakah kamu berpisah dengan pasangan kamu tersebut Merupakan tuntutan dari orang tua Atau seperti apa, karena ada di Empress di sana So, kamu tidak mendapatkan dukungan dalam hubungan kamu Sehingga kalian memutuskan untuk berpisah dan lain sebagainya Di sini tampaknya banyak dari kalian Beberapa dari kalian mengalami kemelut dalam hati Dimana mengurangi kepekaan kalian terhadap sinyal-sinyal atau jawaban kode-kode yang diberikan oleh semesta Mengenai apa yang harus kamu lakukan Masukan untuk kalian di sini adalah Masukan untuk kalian di sini adalah Cobalah kamu untuk lebih mendekatkan diri kepada iman kamu Saat ini yang kamu perlukan mungkin Bukan merenung dalam arti melamun Tapi lebih masuk ke dalam diri kamu sendiri Dan mencari jawaban Dari Semesta Sebenarnya Semesta sudah memberikan hanya saja tampak di sini bahwa kamu kurang pekah Ya, dan itu wajar Mungkin memang kamu masih berada dalam sebuah kemelut apapun itu Oke The magician di sana Kamu akan mendapatkan jawaban Apapun yang kamu butuhkan Dari semesta Ya, kembali lagi Yang kamu butuhkan saat ini adalah Mendekatkan diri kamu kepada semesta Atau iman kamu tersebut Saya melihat di sini Tampak memang Di sebelah sini sebagai pas Bahwa perpisahan kalian memang Merupakan Entah harapan seseorang Tuntutan seseorang Jadi hubungan kalian ini Boleh dibilang Tidak disukai oleh Seseorang Atau mungkin beberapa orang Karena tekanan-tekanan tersebut Kalian pada akhirnya berpisah Ya, karena kalian menemui jalan buntu Dalam hubungan tersebut Atau mungkin di antara kalian Memang tidak se-energi So, lebih sering bertengkar Daripada perdamaian Mencari solusi Tidak kunjung Ditemui Lebih menemukan jalan buntu Dalam komunikasi Sehingga memutuskan untuk berpisah Bagaimanapun Apapun alasannya Di sini memang tampak Beberapa dari kalian Sedang ada kemelut batin Yang sulit diurai Atau Ya, membuat kamu Apa ya Menjadi uring-uringan tanpa sebab Karena emosi yang labil Mungkin semacam itu Belum bisa menerima kenyataan Ini beberapa Yang saya rasakan di sini Walaupun tentu tidak akan Resonai dengan seluruh kalian Oke Apapun itu bermasalahannya Masukkan di sini Untuk kalian Kepi adalah The magician dan The hero Itu yang lebih Menjadi fokus saya Saat ini Ada baiknya Bagi kamu untuk Semakin mendekatkan diri kamu Mencari jawaban Pada Dalam diri kamu Semesta Dan atau Iman kamu Itu yang bisa Menghapuskan Segala awan Yang menyelimuti Hati kamu Saat ini Apakah ini hubungan Dengan konflik orang sekitar Rekan kerja Bisnis karir Keuangan Atau memang Berurusan dengan asmara Bacaannya Seperti itu Untuk kalian Minggu ini Ya Baiklah Untuk kalian Kapol Oke Beberapa dari kamu Sepertinya yang sudah Merencanakan Pernikahan acara-acara Luas Dan itu adalah Luas Apakah pernikahan Atau apapun itu Pertunangan Ya Pertemuan keluarga Dan lain sebagainya Beberapa dari kalian Di sini Capricorn Tampaknya yang Akan mengadakan Acara-acara Sudah direncanakan Dengan matang Sepertinya Cancel Atau Ditunda Tertunda Di waktu-waktu ini Ya Memang Karena mungkin situasi Yang Sedang tidak Kondusif Aduh Saya pun demikian Ini sedang Sedikit patut Sorry Apa tadi Ya Rencana-rencana Yang tertunda Apapun itu Apakah berhubungan Dengan acara Kegembiraan Asmara Atau Hubungan kerja Pembukaan Lapangan kerja Usaha baru Usaha baru Investasi Atau Apapun itu Walaupun memang Benar Sudah kalian Rencanakan Dengan matang Tapi Sepertinya Saat-saat ini Mungkin Kalian perlu Lebih bersabar Untuk Merealisasikan Hal-hal tersebut Ya Entah ini cancel Entah ini Berganti sistem Atau Seperti apa Oke Memang Tapi memang Tampak di sini Tidak Terlaksana Seperti yang Kalian Rencanakan Ya Baiklah Di sini Untuk Apa ya Memang Cukup Mengecewakan Di sini Ya Kalian Perlu menunggu Tidak perlu Kecewa Mungkin Masukannya Di sini Mungkin Hanya Belum Waktunya Jika Terjadi Delay Atau Kegagalan Masukkan Di sini Adalah Mungkin Belum Waktunya Untuk Kalian Untuk Kalian Melaksanakan Itu Atau Mendapatkan Itu Jika ini Berhubungan Dengan Penantian Barang Dagangan Yang Datang Tapi Belum Kunjung Datang Kamu Mencari Sesuatu Belum Kunjung Kamu Temukan Mungkin Memang Belum Waktunya Di sini Perlu Kesabaran Lebih Untuk Kalian Mendapatkan Apa Yang Kamu Cari Tunggu Tersebut Ya Memang Ada Kekecewaan Dan Itu Wajar Oke Ten of Swords Beberapa Dari Kalian Mungkin Kebanyakan Dari Kalian Di sini Sedang Jenung Terhadap Situasi Yang Ada Saat Ini Ya Biasanya Mungkin Kalian Aktif Dalam Mengerjakan Sesuatu Tanpa Batasan Tanpa Banyak Batasan Kalian Bisa Keluar Rumah Kemanapun Yang Kalian Mau Namun Saat Ini Memang Harus Mengisolasi Diri Atau Semacamnya Dengan Kebijakan Banyaknya Kebijakan Yang Ada Di Luar Sana Tidak Bisa Berkumpul Dengan Teman Teman Yang Mungkin Biasanya Dilakukan Atau Mungkin Tidak Bisa Bertemu Dengan Orang Yang Dicintai Dengan Leluasa Dan Lain Sebagainya Ini Menyebabkan Kejenuhan Dalam Kalian Disini Beberapa Dari Kamu Merindukan Seseorang Mungkin Kalian Barusan Jadian Tapi Terpaksa Tidak Bisa Sering Melakukan Pertemuan Esukai Masih Ada Media Sosial Yang Bisa Digunakan Saat Ini Adalah Saatnya Bagi Kita Untuk Menggunakan Kecanggihan Teknologi Yang Biasanya Mungkin Sedikit Terabaikan Ya Inilah Saatnya Bagi Kita Untuk Mengembangkan Semakin Mengembangkan Diri Dalam Pengetahuan Teknologi Oke Baiklah Untuk Soal Asmara Juga Tidak Terlalu Banyak Terbaca Disini Hanya Saja Mungkin Disini Memang Rencana Rencana Yang Terbunda Apakah Acara Keluarga Makan Bersama Dan Lain Sebagainya Pertama Sia Bersama Terpaksa Dicancel Ya Memang Mengecewakan Tapi Mau bagaimana Lagi Demi Kesehatan Bersama Oke Disini pun Justru Mungkin Akan Bisa Menambah Keharmonisan Diantara Kalian Yang Biasanya Masing-masing Sibuk Bertemu Baru Baru Malam Mungkin Yang Satupun Sudah Tidur Karena Kesibukan Masing-masing Di luar Sana So Saat Ini Karena Lebih Banyak Di rumah Menjadi Hubungan Yang Kurang Harmonis Siapa Tau Bisa Membaik Atau Seperti Apa Karena Sering Bertemu Lebih Sering Bertemu Disini Dan Lebih Sering Mengadakan Komunikasi Semoga Karena Disini Ada Harmonis Keharmonisan Dalam Hukungan Kepuasan Dalam Hukungan Mungkin Konflik Bisa Tercairkan Disini Karena Seringnya Bertemu Dan Ada Komunikasi Yang Lancar Kembali Semoga Baiklah Untuk Gabby Sampai Disini Semoga Bermanfaat Thank you For Watching See you